Hansi Flick masuk daftar penghanti Safi Hernandez Sementara itu, David De Gea segera punya klub baru Sibak selengkapnya di Cerita Bola Update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Piala Asia 2023 Babak namus besar Piala Asia mempertandingkan Irak vs Yordania Duel berlangsung di Califah International Stadium pada Senin waktu sempat Drama pun tersaji di mana laga tuntas dengan skor 3-2 untuk kemenangan Yordania Dengan hasil ini, Yordania lolos ke perempat final Piala Asia 2023 Dan bakal bertemu Tajikistan Sementara itu, tuan rumah Qatar melawan Palestina di Sadion Albaid pada Senin waktu sempat Sempat tertinggal lebih dulu, Qatar comeback dan melah juga perempat final dengan kemenangan 2-1 Hasil pertandingan Piala Afrika 2023 Rangkan babak 16 besar Piala Afrika memasuki hari ketiga pada Senin waktu sempat Senegal berhadapan dengan Pantai Gading di Charles-Kunan Bani Stadium Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit Di babak adu penalti, Senegal ditumbangkan tuan rumah Pantai Gading dengan skor 4-5 Lanjut ke partai lainnya, Cabo Verdi memetika menangan tipis 1-0 Atas Mauritania melalui gol penalti Rian Mendes di menit ke-88 Hai Sroma kembali raih kemenangan bersama De Rossi Hai Sroma bertahan ke markas Lernitana di Stadio Areci pada Dini Harita di dalam lanjutan Liga Italia Hasilnya, Hai Sroma sukses melanjutkan start positifnya bersama Daniele De Rossi dengan meraih kemenangan 2-1 Dua gol kemenangan Roma dicetak oleh Paulo Dybala dan Lorenzo Pelegrini Berkat rayan 3 poin di laga ini, Gelo Rossi naik ke posisi 5 dengan 35 poin dan tertinggal 1 angka dari Atalanta di urutan ke-4 Hadapi Alilal, Inter Miami telan kekalahan Alilal dari Inter Miami dipertemukan dalam laga uji coba di Kingdom Arena Riyad pada salah satu dini hari tadi Duel ini berakhir dengan skor sengit 4-3 untuk kemenangan sang pemunca kelas main di Arab Saudi Pertanian ini merandai awal tur perah musim Inter Miami Selanjutnya mereka akan bertanding melawan Al Nasser Laga tersebut akan didantikan pecinta sepak bola karena bakal mempertemukan kembali Messi dan Ronaldo Ditinggal klub Virgil van Dijk ragu pertahan di Liverpool Dalam 4 tahun terakhir, Van Dijk menjadi pemain yang penting bagi Liverpool Akan tetapi kontrak sang baik di Liverpool akan habis di tahun 2025 Tak kaya lembanyak nomor beredar terkait masa depan Virgil van Dijk Kepada Timesport, Van Dijk ditanya apakah ia akan tetap bertahan di Liverpool pada musim depan Sang baik mengaku saat ini ia masih gelap mengenai situasi masa depannya Terlebih dengan kepergian Jarkun Klub Bekel Arteta bantah rumor Barcelona Savita mengonfirmasi akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim nanti Sejumlah nama langsung dikaitkan dengan posisi tersebut Media-media Spanyol mengklaim bahwa Mikkel Arteta berminat melatih Barcelona Rumor ini dia kini dipicu karena keterkaitan Arteta dengan Barcelona Namun kini Mikkel Arteta dengan tegas membantah rumor yang akan menggantikan Savi Hernandez di Barcelona Yang menyebutkan kabar itu sangat mengada-ngada Piaget optimis bisa banyak Bruno Guimaraes dari Newcastle Masih depan Bruno Guimaraes bersama Newcastle belakangan ini tengah santar dispekulasikan Meski menjadi andalan di squad utama Namun sang gelandang berpeluang dijual seiring adanya ancaman finansial fair play Dilansi dari Mirror, Piaget sangat menginginkan kehadiran Bruno Guimaraes di squadnya Piaget bahkan telah membuka pembicaraan awal dengan perwakilan Bruno Guna membahas kemungkinan untuk meratangkannya pada bulan ini Bayern Munchen bantah Thomas Tuchel bakal pindah ke Barcelona Klub Bundesliga Bayern Munchen memberikan pernyataan resmi terkait masa depan Thomas Tuchel Melalui laman resmi klub, Bayern memastikan bahwa sang pelatih tidak akan pindah ke Barcelona pada musim depan Bayern Munchen menyebut bahwa pernyataan Thomas Tuchel baru-baru ini telah dipelintir oleh media Pada kesempatan yang sama, pihak Bayern setiap memproses pihak-pihak yang menyebarkan informasi keliru terkait sang pelatih Atletico Madrid konfirmasi transfer Keklar Soyuncu ke Venerbahce Atletico Madrid telah resmi mengumumkan transferback asal Turki Keklar Soyuncu ke Venerbahce Baru direkrut musim panas lalu, Soyuncu memilih pindah ke Venerbahce dengan status pinjaman 6 bulan tanpa opsi pembelian Soyuncu bergabung dari Leicester City dengan status bebas transfer Akan tetapi ia gagal memberikan dampak di Atletico Menjelang turnamen Euro tahun ini, Soyuncu telah memutuskan untuk mencari menit bermain reguler Peluang Karim Benzema gabung, Chelsea sudah tertutup Karim Benzema belakangan ini sangat dirumorkan bakal pergi dari Alitihat untuk kembali bermain di Eropa Chelsea dilaporkan tertarik untuk memboyong sang penyerang demi mengatasi krisis goal di squad mereka Namun di lanserta atletik, Chelsea justru menolak kesempatan untuk merekrut mantan striker asal Real Madrid itu Menurut laporan itu, manajemen The Blues lebih tertarik memboyong pemain muda sebagai rencana jangka panjang Manchester United hidupkan minat pada Jan Oblak Jan Oblak merupakan ikon di squad Atletico Madrid Yang dinobatkan sebagai salah satu keeper terbaik di Spanyol dalam 10 tahun terakhir Keeper tim Naslovenia itu kerap dikaitkan dengan Manchester United di setiap bursa transfer Kini dilansir, Todo Vitagres, setan merah rupanya masih berminat kepada side keeper Mereka akan mencoba merekrutnya di musim parah nanti Manchester United dimemutuskan untuk mengejar Oblak karena mereka kecewa dengan performa Andre Onana Hansi Flick masuk daftar penganti Xavi Hernandez Xavi Hernandez telah mengumumkan kepergiannya dari Barcelona pada akhir musim nanti Alhasil manajemen Barcelona tengah sibuk mencari pengantinya Dilansir oleh Bill, Barcelona digabarkan mengincar jasa Hansi Flick Kebetulan sang pelatih saat ini sedang menganggur usaha dipecat oleh tim Nasjirman Laporan itu mengklaim bahwa Laporta telah menjalani komunikasi dengan Hansi Flick Keduanya disebut akan terus menjalin komunikasi ke depannya Rafael Leo jadi jalan pengganti kilihan Bape di PSG Musim depan, PSG kemungkinan harus kehilangan kilihan Bape yang akan berstatus sebagai pemain bebas transfer Oleh karena itu, pihak manajemen perlu mencari pengantinya untuk mempertahankan performa mereka di musim depan Dilansir oleh Telefood, salah satu nama yang masuk dalam radar PSG untuk penggantikan Bape adalah Rafael Leo dari AC Milan Meski demikian, PSG harus menyiapkan dana besar Mengingat Leo memiliki klauselur rilis sebesar 175 juta euro Bahagia di Bayern Mujen, Alfonso Davies tolak Real Madrid Kontrak Alfonso Davies di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas 2025 Sejauh ini, ia belum menyetujui kesepakatan baru di Bavaria Situasi itu coba dimanfaatkan di Real Madrid untuk membuat penawaran di musim panas nanti Namun baru-baru ini dalam sebuah wawancar dengan media Jerman Davies mengakui bahwa ia sangat bahagia di Bayern Mujen Hal itu pun digabarkan menjadi sinyal kuat bahwa sang baik berniat bertahan di Bayern lebih lama lagi Kasemiro tegaskan komitmennya pada Manchester United Kontrak Kasemiro di Manchester United masih berlaku hingga 2026 dengan opsi perpanjangan 12 bulan Namun belakangan ini, masa depan sang gelandang DMU Santer despoklasikan Seiring adanya ketertarikan dari Al Nasser Akan tetapi, baru-baru ini Kasemiro telah membantah semua spekulasi terkait masa depannya di Manchester United Yang memastikan bahagia bersama klubnya saat ini Dan bertekad membawa setan merah kembali ke jalur perebutan gelar David De Gea segera punya klub baru Semenjak dilepas Manchester United, David De Gea belum memiliki klub baru Kini Tudai Limail melaporkan bahwa keeper 33 tahun itu akan segera mendapat klub baru Ia digabarkan dengan melanjutkan karirnya di Arab Saudi Mantan keeper timah Spanyol itu digabarkan sedang didekati oleh klub Saudi Pro League, Al-Sahab Saat ini proses pembicaraan kedua pihak berjalan mulus Alhasil tidak lama lagi De Gea berpotensi akan kembali merumput Al-Sahab diklaim menawarkan gaji dalam jumlah besar Jumlahnya bahkan digabarkan melebihi gaji De Gea di Manchester United Performa kurang memuaskan, Barcelona siap lepas Jules Gondi Jules Gondi memang kerap jadi starter di bawah asuhan Xavi Hernandez Akan tetapi belakangan ini penampilan sang baik diklaim tengah menurun Hal itu dibuktingkan dengan Barcelona yang kerap kebebolan banyak gol dalam satu laga Kini dilansir oleh sport, Barcelona digabarkan siap meliga Jules Gondi Usai performanya dinilai kurang memuaskan Kabar ini tentu saja bisa menjadi kabar menarik bagi Chelsea Yang sempat meminati jasanya beberapa musim lalu Antonio Conte digabarkan setuju latihan XIX Kontrang Stefano Pioli di XIX akan merakhir pada tahun 2025 mendatang Namun musim ini sepertinya akan menjadi musim terakhir Pioli bersama Rossoneri Pasalnya performa XIX pada musim ini tampak kurang konsisten Dilansir oleh Calcio Mercato XIX sepertinya akan punya pelatih baru pada musim depan Antonio Conte dilaporkan sudah setuju menjadi pelatih baru Rossoneri Sebelumnya Conte sendiri pernah melatih Juventus dan Inter Milan Ganti agensi, Leroy Sane berpotensi tinggalkan Bayern Jurnalis Park Bild, Toby Adsoff mengungkapkan bahwa winger andalan Bayern Munchen Leroy Sane baru saja berganti agen dari Valir Nanadani ke Christian Smith Agensi itu merupakan agensi yang sama dengan Jamal Musiala Situasi ini membuat rumor kepindahan Leroy Sane semakin bermus kencang Akan tetapi menurut laporan tersebut, pemain internasional Jerman itu diakini tidak akan hengkang Dari Allianz Arena dalam waktu dekat ini Martin Bradwhite, selangkah lebih dekat de gabung MU Rumor Martin Bradwhite pindah ke Manchester United Nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka Menurut laporan terbaru dari marka, setan merah digabarkan Sudah mulai memproses transfer penyerang asal Denmark tersebut Menurut laporan tersebut, Bradwhite saat ini jadi opsi paling memungkinkan Untuk direkrut MU Pasalnya sang striker bisa dipinjam dari Espanyol Dengan harga murah sehingga setan merah bisa terhindar dari pelanggaran FFP Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!